Intro Bayi 3 bulan meninggal, pemilik dan suster TPA Bodong diamankan Persiapan Bali United jelang putaran pertama Liga 1 dalam dialog Sapa Redaksi Bonsai limbah kelapa bernilai ekonomi tinggi Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata Om Swastiastu Selamat pagi saudara, selain tiga berita tadi, tim redaksi Kompas Dewata Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari Kabupaten Kota di Bali Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9 Bersama saya Ulan Tari, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV independen terpercaya Intro Saudara berbagai peristiwa terjadi di Pulau Dewata Sebelum melihat informasi terbaru, tim redaksi Kompas TV Dewata telah merangkum informasi Kompas Dewata episode lalu Dan berikut kilas beritanya untuk Anda Penyakit menular cacar monyet yang sedang menghebohkan warga Singapura Membuat Kementerian Kesehatan angkat bicara Pihak Kemenkes RI mengimbau agar tim karantina ofis untuk melakukan pengamatan secara mendetail Di pintu masuk pelabuhan maupun bandara Agar penyakit menular ini tidak masuk ke wilayah Indonesia Cacar monyet merupakan penyakit langka yang disebabkan oleh virus dan ditularkan pada manusia melalui hewan Terutama di kawasan Afrika Tengah dan Barat Selain itu penyebarannya juga bisa melalui manusia ke manusia Melalui sekresi saluran pernafasan yang terinfeksi Luka pada kulit penderita atau objek yang telah terkontaminasi cairan tubuh penderita Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Muluk melakukan penandatanganan komitmen Memerangi Indonesia Bebas Malaria 2023 di Denpasar Bali Senin Siang Dalam penandatanganan ini Menteri Kesehatan berkomitmen mengajak kepala daerah Agar menjaga lingkungan agar masyarakat terbebas dari malaria Selain itu Kemenkes juga memberikan 11 sertifikasi eliminasi kepada bupati atau wali kota Yakni Aceh Barat, Bungo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Lampung Barat, Cilacap, Kebumen, Hulu Sungai Tengah, Luwut Timur, dan juga Tolitoli Gunung Agung di Kabupaten Karangasem minggu malam mengalami erupsi pukul 22 lewat 29 Wita Erupsi ini diwarnai adanya lontaran Lopapijar dengan jarak muncur 3000 meter dari bibir kawah Serta suara gemuruh yang terdengar hingga radius 12 km Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Agung menjelaskan Hingga saat ini belum ada rencana peningkatan status dan petuasan radius Karena sifat Gunung Agung saat ini masih erupsi stromolian yang masih di dalam radius 4 km Warga tetap diimbau untuk tetap waspada dan dilarang beraktifitas di dalam radius 4 km dari puncak kawah Informasi lainnya, perayaan kelulusan pelajar sekolah menengah atas selalu identik dengan mencorat-coret seragam dan konvoy mengelilingi kota Untuk menghindari arak-arakan tersebut, jajaran kepolisian Polres Bangli memberikan imbauan kepada para pelajar Imbauan tersebut disampaikan personel kepolisian Polres Bangli Selinsiang, salah satu sekolah di Kabupaten Bangli Imbauan tersebut disampaikan kepada siswa sekolah menengah atas saat melihat pengumuman kelulusan di sekolah Nantinya para pelajar yang melanggar tata tertib lalu lintas akan diberikan sanksi berupatila Sementara itu, aksi coret-coret dan konvoy ratusan siswa dari sejumlah sekolah di Karangasem Senin sore dibubarkan oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Karangasem di Gor Gunung Agung, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali Polisi membubarkan mereka karena dinilai mengganggu pengguna jalan lainnya dan tidak tertib dalam berlalu lintas Polisi juga sempat kesulitan untuk membubarkan ratusan siswa tersebut Para siswa baru membubarkan diri saat petugas akan menilang para pelajar Dalam pengamanan ini, petugas mengamankan bendera dan menilang siswa yang tidak melengkapi syarat berlalu lintas Tim Liputan Pompas Dewata Informasi pertama saudara setelah melakukan penyelidikan Akhirnya pemilik dan seorang suster perawat bayi di tempat penitipan anak tanpa izin ditangkap Hal ini lantaran dugaan kasus kematian seorang bayi berumur 3 bulan bernama Elora Polisi menangkap dua orang wanita yang merupakan seorang pemilik TPA tanpa izin Dan juga seorang perawat pengasuh anak yang bekerja di TPA bernama House Child Care Yang terletak di wilayah Renan dan Pasar Dua wanita ini bernama Tina dan Nimade Sudiane Yang merupakan pemilik dan juga suster yang saat ini harus bertanggung jawab atas kematian seorang bayi bernama Elora Yang dititipkan oleh orang tuanya Sebelumnya saat reskrim lakukan penyelidikan awal Mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait kematian bayi berumur 3 bulan Mulanya bayi ini dititip dan saat diterima oleh suster Bayi tersebut diberikan susu Akan tetapi bayi sempat ditinggal dan diambil kembali untuk digendong dalam posisi tengkurap Namun 30 menit kemudian bayi lemas dan dirujuk ke rumah sakit dan akhirnya meninggal Meninggalnya bayi yang dititip di TPA kawasan Renan juga menguat fakta lain tentang identitas TPA yang tanpa izin resmi dan juga memiliki suster tanpa keahlian khusus Seperti di brosur yang disebarkan oleh pihak TPA yang menjelaskan bahwa TPA tersebut memiliki suster yang ahli dan juga memberikan makanan yang sesuai ahli gisi Karena setelah dipereksa tidak hanya TPA tanpa izin akan tetapi suster yang bertugas hanya lulusan SMA dan SMP tanpa keahlian khusus Orang tuanya ini bekerja, dititipkan dari pagi lalu untuk dirawat di TPA tersebut Namun pada saat akan diambil, ternyata anak tersebut dibawa ke rumah sakit dan akhirnya anak tersebut yaitu bayi yang berumur 3 bulan nanti itu meninggal TPA ini sudah beroperasi sudah 3 tahun dan hanya mengantongin izin yayasan saja Namun dari intansi terkait dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan tidak mengantongin Dan TPA ini mengerut stafnya yaitu hanya dari SMP dan SMA dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk perawatan anak Dalam kasus ini pemilik dan suster TPA dianggap lalai karena mengakibatkan anak titipannya meninggal dalam waktu penitipan Akibat kejadian ini polisi langsung melakukan penutupan terhadap TPA yang sudah beroperasi selama 3 tahun Dan menjadikan 2 wanita yang sudah diamankan sebagai tersangka atas meninggalnya bayi berusaha 3 bulan tersebut Selain itu, 2 tersangka teranjam pasal berapis tentang pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Agung Kayike, Kompas Dewata Pantai wisata Jasri, Kelurahan, Subagan, Kabupaten Karangasem tercemar minyak Diduga tumpahan minyak tersebut dari sebuah kapal Akibatnya air laut berwarna keruh disertai busa dan berbau tidak sedap Diduga akibat kebocoran bahan bakar kapal membuat air laut di Pantai Jasri, Kelurahan, Subagan, Kabupaten Karangasem tercemar minyak Insiden tumpahnya minyak ini menyebabkan air laut sepanjang 1 km berwarna keruh dan berbusa Namun hingga Sabtu pagi belum ada penanganan dari pihak terkait Bahkan air laut yang berbau tidak sedap ini dibiarkan begitu saja terbawa arus Sementara itu pihak Balawista Jasri melarang warga maupun wisatawan untuk berenang di sepanjang tumpahan minyak tersebut Hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena tumpahan minyak tersebut sangat berbahaya Petugas Balawista Jasri mengatakan ditemukannya sekitar pukul 9 pagi dan diduga minyak berasal dari sebuah kapal Tadi pagi sekitar jam 9 Diperkirakan apa minyaknya ini dari mana Pak? Dari kapal diperkirakan ini minyaknya Ini minyak apa Pak? Solar Solar ya Kondisi air lautnya seperti apa jadinya Pak? Coklat Ada perbusa juga Pak? Ada Nah sampai saat ini ada penanganan Pak dari pihak Pertamina atau IPA tersebut? Belum, belum sama sekali ada penanganan Hingga Sabtu kemarin tumpahan minyak belum sampai mengganggu Namun jika tumpahan tersebut tidak segera ditanggulangi dengan cepat Dapat meruksak ekosistem laut Sementara itu dari pihak kepolisian Polsek Karangsem masih melakukan penyelidikan Untuk mengetahui dari mana asal tumpahan minyak tersebut Eka Winarta, Kompas Dewata Beralih kesorotan olahraga saudara Libatkan sebelas negara dan puluhan atlet Gianyar Bali menjadi tuan rumah World Surfing Lake 2019 Bermain di ombak terbaik di dunia, Pantai Kramas Tuan rumah Indonesia juga mengirimkan dua atletnya Puluhan surfer dari sebelas negara Ikut dalam ajang World Surf Lake U Corona Surf International 2019 Di Pantai Kramas, Gianyar Bali 34 surfer laki-laki dan 16 surfer perempuan kelas dunia Termasuk dua nama surfer tuan rumah Indonesia Rio Waida dan Kailani Johnson Mulai Senin 13 Mei 2019 Masuk dalam babak penyisihan dan beberapa pesaing lainnya Seperti atlet asal Australia, Jepang, Hawaii, dan berbagai negara lainnya Diklaim sebagai tempat surfing nomor satu di dunia Rata-rata surfer sangat menikmati surfing di Pantai Kramas, Gianyar Bali Rio Waida dan Felipe misalnya Walau diyakini akan bersaing ketat Menaklukkan gelombang laut di pantai ini Diakui paling menikmati dibanting pantai-pantai lainnya di Indonesia Banyak sedikit, banyak, tapi saya sedang masuk ke dalam dalam berikutnya Jadi untuk dalam berikutnya, kira-kira ada sulitan nanti? Oh ya, pasti karena... Sementara itu, menurut Panitia Ajang bergensi olahraga air ini diikuti 11-12 negara Dan negara Indonesia ada dua peserta yang mewakili Ditambahkannya untuk lokal Pengalaman ini merupakan media internasional Bermain di ombak nomor satu dunia pada Pantai Kramas, Gianyar Bali Dari mungkin sekitar 10-11 negara ya Dan kebetulan Indonesia juga ada yang mewakili hari ini Untuk lokal kita ada berapa orang Pak? Kita ada dua orang Dari cowoknya Rio Waida dan yang perempuan Kailani Johnson Optimisme di tingkat internasional ini bagaimana untuk lokal? Kalau lokal mungkin lebih ke pengalaman Dan dapat apa ya, kayak highlight dari media-media internasional Tapi kalau untuk kualitas sih kita lebih... Apa ya, kita yang kita konjolkan sebenarnya ombaknya Karena kan Indonesia ombaknya Salah satu ombak paling bagus di dunia Jadi itu yang kita ingin konjolin Menurut rencana World Surfing League U 2019 Akan berlangsung hingga pekan mendatang Penyerapan aspirasi masyarakat Nusa Penidak Lungkung melalui Temu Wirase Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih.